Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi dengan saya Yudi di seri fisikal subatomic Dan kita masuk ke video yang kedua Di video kali ini kita masih akan melanjutkan pembahasan kemarin tentang partikel elementer Kita udah mengenal 17 flavor partikel elementer guys Lengkap dengan pengkategorian dan properti fisisnya Kalau dilihat dari masanya, kita akan dapati bahwa partikel elementer itu gak seragam Di kategori quark, top quark adalah rajanya Masanya hampir 72 ribu kali lipat dari masa up quark Top quark bersama dengan bottom quark dan charm quark itu disebut sebagai quark berat atau heavy quark Sedangkan 3 quark lainnya, up quark, down quark, dan strange quark itu disebut sebagai quark ringan atau light quark Di kategori lepten, hampir semua partikelnya itu ringan Apalagi neutrino Jadi akhiran ino pada neutrino itu diambil dari bahasa Italia Yang artinya mini atau kecil Ini tentu karena yang memberi nama orang Itali Enrico Fermi Yang terberat dari kategori lepten adalah partikel tau Yang masanya 740 kali lipat dari masa up quark Di kategori boson, ada 2 partikel yang sama sekali gak punya masa guys Yaitu gluon dan foton Sedangkan boson lain justru sangat berat dan bahkan hampir mendekati top quark Di sini kelihatan bahwa partikel elementer itu gak selamanya kecil guys Bahkan banyak yang lebih besar dari proton dan neutron Padahal proton dan neutron adalah partikel komposit bukan partikel elementer Semakin berat masa partikel, akan semakin pendek umurnya guys Maksudnya partikel itu gak stabil dan akan segera meluruh jadi partikel elementer lain yang lebih ringan Setiap partikel bermuatan listrik itu punya antipartikel Apa itu antipartikel? Yaitu partikel sejenis yang masanya sama tapi muatan listriknya berlawanan Pernah dengar istilah positron? Nah positron adalah contok antipartikel Dia antipartikel dari elektron Untuk antipartikel dari quark, kita menyebutnya anti-quark Kita tinggal menambahkan kata anti di depan flavornya Anti up, anti charm, anti top, anti down, anti strange, anti bottom Atau kita juga boleh menyebut up anti quark Cham anti quark dan top anti quark Ketika antipartikel ini muatannya berlawanan dengan muatan up quark Jadi min 2 per 3E Begitu juga dengan anti down, anti strange, dan anti bottom Muatan listriknya berlawanan dengan muatan listrik down quark Yaitu plus 1 per 3E Simbol dari anti quark adalah dengan menambahkan tanda bar Yaitu garis datar di atas huruf singkatan dari quarknya Kita lanjut ke anti lepton Simbol untuk positron, anti myon, dan anti tau adalah dengan menambah superscript tanda plus Jadi simbol positron tetap huruf E seperti elektron Tetapi ditambahkan plus Karena elektron muatan listriknya min 1E Jadi ketiga anti lepton ini muatan listriknya plus 1E Nah untuk neutrino ini cukup unik guys Dia gak punya muatan listrik Tapi punya anti partikel Jadi neutrino dan anti neutrino itu punya masa sekaligus muatan listrik yang sama Kebanyakan boson gak punya muatan listrik Jadi dia gak punya anti partikel Atau bisa dibilang anti partikelnya adalah dirinya sendiri Jadi gak ada anti gluon, gak ada anti foton Anti partikel dari gluon, ya gluon itu sendiri Nah satu-satunya boson yang punya muatan listrik adalah W boson atau boson W Jadi boson W ada 2 macam Yaitu W plus dan W minus Atau W plus dan W minus Nah untuk partikel komposit Anti partikelnya adalah gabungan dari anti partikel konstituennya Misal neutron dan proton Kita tahu tersusun dari up quark dan down quark Maka anti neutron dan anti proton tersusun dari anti up dan anti down Jadi muatan listrik untuk anti neutron itu tetap 0 Sedangkan anti proton menjadi min 1E Seperti elektron Ada satu lagi bentuk pengelompokan partikel berdasarkan statistikanya Untuk quark dan lepton dikelompokkan sebagai fermion Sedangkan gouge basen dan skalar basen dikelompokkan sebagai boson Cirinya, fermion punya spin tengahan Setengah, tiga berdua, minus setengah, minus tiga berdua, dan seterusnya Dan boson punya spin bilangan bulat 0, 1, minus 1, dan seterusnya Kenapa disebut fermion? Karena partikel-partikel ini mengikuti statistika fermidirak Dan kenapa disebut boson? Karena mengikuti statistika Bose-Einstein Nah apa konsekuensinya untuk fermion? Fermion harus mematuhi asas larangan Pauli Nah dulu waktu SMA pasti pernah kan diajari tentang Elektron yang mematuhi asas larangan Pauli Jadi nggak ada dua elektron yang mempunyai bilangan kuantum yang sama persis Ternyata nggak cuma elektron guys Tapi semua fermion harus mematuhi asas larangan Pauli Sedangkan boson nggak perlu Pengelompokan fermion dan boson ini nggak terbatas pada partikel elementer Tapi juga berlaku pada partikel komposit Aturan sederhananya, kurang lebih Partikel yang terdiri dari fermion dalam jumlah ganjil Maka dia juga termasuk fermion Selain itu, maka dia adalah boson Tidak ada kelompok ketiga Jadi hanya fermion dan boson Kalau bukan fermion, sudah pasti dia adalah boson Contohnya, proton Yang termasuk dalam kelompok barion Terdiri dari tiga buah kuak Karena kuak adalah fermion Maka proton dan barion-barion lainnya Juga termasuk sebagai fermion Kemudian di level yang lebih besar Contohnya adalah inti atom karbon 13 Protonnya ada enam dan neutronnya ada tujuh Jadi totalnya ganjil Ada tiga belas fermion Maka inti atom karbon 13 adalah fermion Di level yang lebih besar lagi Contohnya adalah atom helium tiga Yang terdiri dari dua buah proton Satu neutron Dan dikelilingi oleh dua elektron Totalnya juga ganjil Ada lima Maka atom helium tiga termasuk fermion Partikel komposit yang terdiri dari fermion Dalam jumlah genap Dia termasuk boson Contohnya adalah meson Yang terdiri dari kuak dan anti-kuak Kemudian di level yang lebih besar Contohnya adalah inti atom doiterium Yaitu hidrogen yang mengandung neutron Terdiri dari satu proton dan satu neutron Totalnya genap Maka termasuk boson Kemudian di level unsur Sekitar setengah dari tabel periodik unsur Itu adalah boson Terutama yang bernomor atom genap Misal helium, karbon, dan nitrogen Teori tentang kuak itu pertama kali diusulkan pada tahun 1964 Oleh dua orang fisikawan Yaitu Mary Gelman dari Amerika Dan Joe Zweig Orang Amerika kelahiran Rusia Waktu itu Zweig mengusulkan nama Ace Sedangkan Gelman mengusulkan nama kuak Nah, empat tahun kemudian Di Stanford Linear Accelerator Center itu Para Inwan menemukan bahwa di dalam proton itu Terdapat partil-partikel yang lebih kecil Tapi waktu itu Mereka enggan untuk menyebut bahwa itu adalah Kuak Seperti yang disebutkan oleh Gelman Mereka justru menggunakan istilah parton Yang berasal dari kata part atau bagian Padahal partikel-partikel itu tidak lain adalah Kuak Up kuak dan down kuak Untuk istilah parton Sampai sekarang masih menggunakan Untuk menyebut Semua konstituen dari hadron Ada kuak Ada anti-kuak Dan ada gluon Ada pertanyaan Apakah semua partikel elementer itu Sudah ditemukan Atau sudah dibuktikan keberadaannya Ternyata belum Jadi sebenarnya Secara keseluruhan Partikel elementer itu Tidak cuma mencakup Vermion dan boson Tapi ada juga Gloss field Dan partikel hipotetik Sesuai namanya Partikel hipotetik Masih sebatas hipotesis Artinya belum pernah dibuktikan keberadaannya di laboratorium Makanya gak dimasukkan ke dalam standard model of particle physics Partikel hipotetik yang paling terkenal adalah graviton Yang diprediksi sebagai partikel pembawa gaya gravitasi Berbagai penelitian udah dilakukan Tapi belum ada yang mampu membuktikan bahwa graviton itu benar-benar ada Padahal teori tentang graviton ini udah ada sejak tahun 1930an Sudah ditentukan simbolnya huruf G kapital Sudah ditentukan statistikanya Bose Einstein Spinnya 2 Masanya 0 Dan mata listriknya 0 Nah graviton ini gak sendiri guys Ada sederet partikel elementer lain yang sama-sama belum terbukti keberadaannya Ada dual graviton, mayoron, mayorana fermion, prion, X17, boson Z aksen, boson W aksen, laptop quark, partikel plank, neutrino steril, aksion, boson X, boson Y, dilaton, tachyon, dan magnetic monopole Di kelompok yang lebih kecil lagi ada super partner Partikel hipotetik yang masuk kategori ini Antara lain ada Chargino, Hicksino, Aksino, Spermion, dan Neutralino Lebih kecil lagi dan merupakan bagian dari super partner Ada kelompok namanya Gaujinos Angkotanya antara lain Gluino, Fotino, dan Gravitino Dari namanya yang berakhiran dengan Ino Bisa dipastikan ini adalah partikel-partikel yang sangat kecil Kalau up quark dan down quark bisa kita temukan di dalam inti atom Lalu dimanakah quark lain bisa kita temukan Seperti top quark, bottom quark, cham quark, dan strange quark Nah untuk keempat partikel ini Bisa kita temukan hanya di laboratorium Melalui proses tumbukan antara hadron Dengan bantuan akselerator tentunya Sebagai contoh Tumbukan antara proton dengan antiproton Ini bisa menghasilkan top quark Nah top quark ini umurnya pendek Dia akan segera meluruh menjadi bottom quark Dengan produk sampingan W-Bus Begitu juga dengan bottom quark Akan segera meluruh menjadi partikel yang lebih ringan Dan dua partikel yang paling stabil adalah up quark dan down quark Jadi tidak heran Alam semesta ini dipenuhi dengan up quark dan down quark Yang membentuk atom Nah dari materi partikel elemen terini Setidaknya ada dua pesan moral yang bisa kita ambil Yang pertama Jangan sombong Apa yang mau kita sombongkan Proton dan neutron Itu adalah maha karya besar Kompleks sekali di dalamnya Terlebih lagi atom Terlebih lagi molekul Molekul air Kalau kita hargai satu molekul itu satu rupiah Maka uang yang ada seluruh dunia ini Tidak akan cukup untuk membeli satu tetes air Apa yang mau kita sombongkan Yang kedua Pejaksana adalah menggunakan air Air adalah anugerah yang sangat besar Mari kita menangkatkan dengan baik Karena di belahan bumi yang lain Ada orang yang sedang kesusahan mendapatkan air Untuk kehidupan sehari-hari Oke ikuti terus Seri Fisika Subatomik Di video selanjutnya Insya Allah kita akan membahas Tentang interaksi fundamental Atau gaya fundamental Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh